selamat datang selamat bergabung di channel garasan total channel yang membahas seputar hewan peliharaan baik teman teman di video kali ini saya akan mengajak teman teman untuk penanganan penanganan kura kura sul kata kalau sakit pilek ya kalau sakit pilek mungkin teman teman disini yang sedang ingin mencari referensi untuk mengobati atau mungkin kura kura sul katanya sedang sakit pilek kali ini saya akan bukan mengajari ya tapi sama sama belajar ini dapat masukan dari teman atau dari seller waktu saya beli kura kura sul kata ini ya itu penangannya kalau pilek itu beda beda ya sebabnya itu beda beda kita akan cari penyebabnya dulu kura kura sul kata itu misalnya pilek itu yang pertama itu kalau kura kura sul katanya merasa merasa kedinginan artinya kedinginan itu kalau misalnya suhu ruangan atau suhu kandang kura kura sul kata ini di bawah suhu standar rata-rata untuk perawatan baby kura kura sul kata ya karena untuk suhu kandang ini kura kura sul kata biasanya itu sekitar 29 derajat celcius sampai 34 derajat celcius yaitu untuk ukuran standar kandang ya nah dan ini karena sekarang lagi musim penghujan jadi untuk kura kura sul kata itu lebih lebih banyak atau lebih misalnya teman-teman daerahnya yang agak dingin maksudnya daerah pegunungan itu kan agak dingin kalau disini lebih banyak itu waktu musim hujan itu kura kura sul kata ini memang harus membutuhkan perawatan extra ya untuk penghangat penghangat kandang penghangat kandang saya menggunakan lampu UVA ini hanya menghangat hanya sebagai penghangat untuk kura kura sul kata saya ini yang ini masih kecil lah masih sekitar ukuran 6 cm yang membutuhkan extra perawatan ya untuk menangani kura kura sul kata saat teman-teman bisa lakukan dengan cara menjemur itu lebih lebih lama dari waktu biasanya misalnya biasa teman-teman itu menjemurnya sekitar 15 menit atau 20 menit waktu perendaman sampai dijemur nah itu teman-teman kalau kura-kura sul katanya itu pilek bisa menjemur sekitar 20 menit sampai 30 menit diusahakan itu rutin rutin itu bisa setiap hari tapi kalau tidak ada panas ya itu gimana caranya saya menggunakan lampu untuk memaksimalkan agar pileknya itu jembuh itu yang poin utama untuk poin berikutnya teman-teman bisa menggunakan bantuan obat obat anti pilek atau obat khusus reptil yang biasa jual di toko-toko reptil atau di online shop juga ada kebetulan ini kura-kura saya ini kayaknya ini baru indikasi itu agak hidungnya itu agak pilek tapi masih masih mau makan ini makanya saya ambil video ini karena kura-kura kata saya ini rawat sekitar satu bulan jalan dua bulan dan ini baru ada indikasi pilek karena saya sendiri itu sibuk dengan pekerjaan jadi kurang bisa terkurus tapi ini saya lakukan itu menggunakan kalau pagi hari itu saya jemur biasa saya jemur agak lama 20 menit sampai 30 menit dan ini baru saya mulai sekitar 2 hari sudah mudah ini ntar bisa sembuh ini ada indikasi pilek tapi masih mau makan lancar karena disini curang cukup tinggi mungkin teman teman yang ingin memberi saran atau memberi solusi untuk penanganan kurang kurang sul kata ini yang sedang pilek bisa tulis di kolom komentar karena ini baru pengalaman pertama kali saya memelihara kurang sul kata dari ukuran kecil tapi ini sudah sudah apa ya maksudnya ini sudah ada perkembangan mulai dari kulit 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 terus kuku kuku yang tadinya itu agak agak ya maksudnya komplit tapi ini sudah mulai kuat sudah mulai aktif dan musuh tempurung klasteran sudah mulai agak keras mungkin mungkin video yang saya sampaikan cukup sekian apabila video yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman mohon bantuannya like komen subscribe ya dan share kepada sesama pecinta hewan peliharaan khususnya kura-kura sulcata bisa juga kura-kura air karena berbagi itu indah mungkin cukup sekian video dari saya terima kasih selamat 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 menikmati